Bayangkan Kang, di kota Serang ini sehari itu menghasilkan sampah 360 ton 360 ton? 360 ton Sekota Serang? Iya benar, itu berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Bahwa sampah yang sudah terpilah itu bisa bernilai ekonomi Ada hitungannya ya? Kita konversikan ke bentuk tabungan Ada tabungan Haji misalnya? Sembako, ada tabungan Umroh, ada tabungan Akikah, tabungan Kurban Macem-macem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadid Jaya Santika dalam Breakout Podcast Kabar Banten Nah, saya kali ini kedatangan tamu, masih muda, milenial Bahkan mungkin, apa namanya, kelihatan seperti baru lulus SMA Tapi masih muda, luar biasa CEO Bank Sampah Digital Yaduloh Betul kan saya namanya? Iya, benar Sehat ya? Alhamdulillah Kaget juga saya, dengar Bank Sampah Digital Lihat CEO-nya Di bawah, jawab di bawah saya kayaknya Jangan bilang jawab, nanti saya ketahuan tuanya Yad, apa sih Bank Sampah Digital itu? Nah, Bank Sampah Digital ini adalah Bank Sampah Induk di Provinsi Banten Banten ya? Iya Apa tuh? Seperti apa itunya? Jadi kita menaungi beberapa Bank Sampah yang ada di bawahnya Dengan partisipatif aktif dari masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dengan platform digital Jadi nanti ada aplikasinya Jadi nanti sampah dari rumah sama masyarakat dipilah begitu ya? Iya, dipilah dari rumah masing-masing Itu dikirim ke sini, ke Bank Sampah Kita pembentukan titik di setiap RW di Kota Serang, Kota Cilegun di Kabupaten Serang Untuk saat ini, itu udah ada 90 titik Nah, penimbangannya itu di titik masing-masing Ditimbang untuk? Iya Ditimbang, lalu dicatat di buku tabungan Jadi bentuknya nanti tabungan Oh, jadi apa yang dihasilkan sampah dari masyarakat itu ada nilainya? Ada nilainya Aplikasinya pakai sistem digital? Pakai aplikasi Cuma untuk saat ini belum launching aplikasinya Sekarang udah berapa titik? 90? Udah ada 90 titik Yang tersebar di Kota Serang itu ada 60 titik Di Kota Cilegun ada 11 titik Sama Kabupaten Serang itu ada 19 titik Wah, luar biasa Artinya walaupun belum semua gitu ya Tapi sudah berjalan Sudah berjalan berapa lama? Kita udah mulai berjalan dari bulan Februari Itu pembentukan titik Maret udah mulai penimbangan 2020 Nah, awalnya kepikiran buat bikin ini gimana? Nah, bang, sampah ini dibentuk oleh sekelompok anak muda Sekelompok ya? Bukan segerombolan ya? Yang merasa greget gitu ya Dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Serang Bayangkan Kang Di Kota Serang ini, sehari itu menghasilkan sampah 360 ton 360 ton? 360 ton Sekota Serang? Iya, benar Itu berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Nah, yang terangkut di KTPAS Cilawang itu hanya 70-80 ton Enggak berapa persen itu ya? Berapa persen? Artinya yang tidak terangkut dimana? Berserakan? Nah, yang tidak terangkut pertanyaannya kemana gitu kan? Ada di pinggir jalan, ada di sungai, ada di laut gitu Bahkan ada yang dibakar Iya, iya, iya Lalu dari situlah kemudian Anda dan teman-temannya untuk kepikiran, berinisiasi Iya, benar Dan setelah kita survei ke TPI Scilawang itu Itu sampah yang sudah terangkut pun itu masih dalam kondisi tercampur Jadi antara sampah organik sama sampah anorganik Masih berbaur Masih berbaur Sehingga menimbulkan bau gitu Dan di sana itu Itu ada pemilahan dari pemulung setempat Namun tidak maksimal gitu Akhirnya kita berpikir Kenapa enggak dipilih dari rumah masing-masing gitu kan Yang bernilai ekonomi Bisa membantu perekonomian keluarga Nah, sekarang kerjanya ya teman-teman Langsung dengan masyarakat Atau kerjasama dengan pemerintah Saat ini kita masih langsung dengan masyarakat Karena pemerintah itu cukup lama responnya Nah, sekarang gini Artinya tadi dibilang bahwa dipilih dari masyarakat Lalu ada yang mengumpulkan begitu ya Ada titik-titik untuk mengumpulnya Nah, setelah dikumpulkan Itu sampah jadi apa? Nah, untuk saat ini kita masih angkut jual Jadi kita jual ke lapak yang lebih besar gitu kan Tapi rencana ke depannya kita bakal kelola sendiri Untuk jadi apa? Dijadikan barang baru gitu Setidaknya kita kelola untuk digiling lah gitu Kita cacah Lalu jadi bahan baku untuk produk baru Itu untuk yang non-organik Untuk yang non-organik Yang organiknya menampung juga? Nah, ini yang menarik Yang organiknya Kita lakukan edukasi Ke masyarakat Ke titik bank sampah tadi Untuk dikelola menjadi sampah kompos Eh, pupuk kompos Pupuk kompos Pupuk kompos di rumah masing-masing Jadi kita berharap Permasalahan sampah ini selesai dari rumah masing-masing Gak sampai keluar berserahkan begitu ya Iya bener Nah, tantangannya apa ya? Ketika sudah di lapangan Tantangannya apa? Pertama mengawali mungkin Karena kalau saya lihat Tadi kemarin saya ngobrol sama siapa? Namanya Emil ya Emil Termasuk menyinggung soal sampah Nah, kalau kita mengilustrasikan sebuah kota Yang cukup bersih Begitu ya dari sampah Itu Surabaya Cuma persoalannya ketika saya disana Karakter dan budaya masyarakatnya luar biasa Nah, apakah disini sama? Belum tentu Belum tentu Itu gimana? Senyum-senyum dia Karena memang persoalan sampah menjadi perdebatan hampir Istilah kalau obrolan persoalan rendah itu ya Itu bang sampah menjadi diskusi yang Gak selesai-selesai menurut saya Nah, gimana itu di lapangannya? Memang gak mudah kita untuk memulainya Karena Pertama kita harus menyadarkan masyarakat dulu Mindsetnya Harus kita bangun dulu untuk peduli Sama lingkungan gitu Lebih aware sama sampah gitu Dan membangun kesadaran ini yang paling susah tentunya Makanya kita di awal itu harus edukasi Terlebih dahulu edukasi pemilahan sampah Yang dengan edukasi ini Kita coba imingi dengan Timbal balik tadi Bahwa sampah yang sudah terpilah Itu bisa bernilai ekonomi Ada hitungannya ya? Ya, kita konversikan ke bentuk tabungan Dan tabungannya juga macam-macam Bukan hanya uang Oh gitu Ada tabungan apa? Ada tabungan Haji misalnya? Sembako Ada tabungan umroh Ada tabungan akikah Tabungan kurban Macam-macam Dan itu bisa Apa Ada dampak ikutan ekonominya ya Kalau ke agikah kerjasama dengan peternak kambing juga Nah, sekarang Kalau melihat itu Sudah sampai mana progresinya? Artinya Sudah adakah Itu Apa disebutnya nasabah mungkin ya? Nah, nasabah itu Ada yang langsung masyarakat Rumah tangga Atau dikelola oleh RTRW? Kebanyakan Nasabahnya langsung ke masyarakat Langsung ke masyarakat Masyarakat ya Dikelola oleh Ibu-ibu pengajian Ibu-ibu KWT Kita targetnya lebih banyak tuh ke ibu-ibu Oh iya Bapak juga ada Cuma Bapak-bapak gak sempat biasanya Oke Yang lebih banyak dirumahkan ibu-ibu ya Iya Oke Kita akan jadah sebentar Dan akan kita lanjut Pembahasan soal Sampah Menarik Persoalan yang Tidak pernah selesai Dan kini ada solusinya Yang bawa solusi anak muda Kita kembali setelah jeda berikut Oke kembali lagi Bersama saya Yadijaya Santika Dalam Breakout Podcast Kabar Banten Kembali Masih bersama Iyan Saya makanya Iyan Bro harusnya sih Tadi saya tertarik Soal Persoalan di lapangan Soal budaya masyarakat Nah Tentu kan dari tiga daerah ini Iyan sudah berkeliling kan Tidak hanya ke rumah-rumah Tapi mungkin melihat Sampah kan bukan hanya dari rumah Ada dari industri Dari Dari aktivitas lainnya lah Yang pasti Berbagai aktivitas Menghasilkan sampah Nah fenomena yang dilihat kan Muncul sampai masyarakat Bikin tulisan Yang buang sampah disini Bukan manusia Nah Di lapangannya sendiri Banyak Sampah yang tidak terurus Dan Ya begitu saja Ada di Nah gimana tuh Lihatnya Yad Ya Banyak Bahkan Di titik Bank sampah Yang sudah kita bentuk pun Itu masyarakat yang belum Menjadi nasabah Itu masih terbiasa Buang sampah ke sungai Makanya mereka Si koordinator Di titik itu Minta untuk kita edukasi Lebih lanjut Mengenai Kesadaran masyarakat Akan Sampah ini Untuk tidak Membuang lagi Sampah ke sungai Ke pinggir jalan Ke Sawah Ada juga Koordinator yang Mengatakan Bahwa Di lingkungan saya Itu mereka Membuang sampah Itu di Lahan kosong Wow Yang bukan lahan dia ya Bukan lahan dia Main buang aja Main buang aja gitu kan Yang penting kosong Gak ada orang Dia buang Luar biasa Jadi Sekarang yang Kesadaran yang harus kita bangun Adalah bukan lagi Membuang sampah pada tempatnya Karena membuang sampah Pada tempatnya aja Itu udah belum cukup Iya kan Tempatnya bisa mereka bikin sendiri Karena mereka Bisa Sembarangan Buangnya Sungai Dijadikan tempat sampah Itu salah Ya kayak misalnya Ruang kosong nih Dilarang Membuang sampah Di tempat ini Jadi dia Dibuangnya Tidak di tempat Si pelangnya Di belakang pelangnya Atau di samping pelangnya Nah Begitu ya Nah Dengan perjuangan itu Apa program yang akan dilakukan Ada gak program Untuk Menyadarkan masyarakat Termasuk dalam Menggolakan bank sampah Digital ini Ada lima program Yang kita tawarkan Yang pertama adalah Pembentukan bank sampah Yang kedua Ada program lanjutannya Adalah rumah edukasi Jadi ada pelatihan Pembuatan kompos Berkebun Pembuatan kerajinan tangan Dan sebagainya Terus ada Lumbung pangan Lumbung pangan ini Nanti kita akan Buat Kebun di rumah Atau di masing-masing Titik bank sampah Yang harapannya Dari berkebun ini Itu bisa Mencukupi Kebutuhan dapur Setidaknya Mengurangi Pengeluaran Untuk kebutuhan dapur Yang keempat Ada sedekah sampah Nah ini Yang kita tawarkan Sampahnya bisa Buat sedekah Bisa Sedekah dari sampah Gimana Gak mau sedekah Pakai uang Yang pakai sampah Ini yang Biasa kita tawarkan Kepada perusahaan Atau Rumah makan Coffee shop Kegiatan usaha Iya Jadi mereka Mengumpulkan sampah Dipilah Baru ditimbang Untuk nominalnya Nanti Jadi bentuk sedekah Atau donasi Nah penyalurannya Kemana Kita Penyalurannya Ke anak yatim Ke duafa Ke Jandalansia Ke Anak pemulung Untuk biasiswa pemulung Jadi harapannya Semoga Pemulung ini Tidak berkelanjutan Gitu kan Bapaknya pemulung Anaknya jadi pemulung Lagi Jadi harapannya Walaupun bapaknya Jadi pemulung Anaknya bisa kuliah Gitu kan Wah Artinya dengan sampah Sebetulnya Bisa memperbaiki Kehidupan Bilih ya deh Benar Asal Benar Seperti yang Yang dilakukan Nah Sekarang Satu lagi Apa Programnya satu lagi Itu BSD Mart Nah BSD Mart ini Yang menarik Ibu-ibu Untuk Menjadi Birausaha Jadi kita Aja Masyarakat Atau nasabah Untuk jadi Wirausaha Gitu Jadi kalau mereka Punya barang Kita bisa bantu Pemasarannya Gitu Atau Kalau mereka Mau jadi Wirausaha Tapi gak punya barang Kita bantu Sediakan barangnya Dari sampah itu Macem-macem Macem-macem Kan Tadi Tabungannya ada Macem-macem ya Ada sembako Ada rumah tangga Ada hewan Kurban 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 Akika Nah itu salah satu produknya Yang kita tawarkan Di BSD Mart Oh Jadi Lingkaran ekonominya Disitu ada ya Ada Nah sekarang Sudah berapa karyawan ya Banyak karyawan Apa namanya Yang tergabung dengan Sudah berapa orang Oke Banyak ya Dari 10 orang 10 orang ya Itu Yang Pekerja inti Apa maksudnya Bagian inti Apa gimana Iya Di kantor itu Apa aja yang Yang di Oke CEO ada satu Terus Di lapangan Ada 3 orang 2 tim pengakutan 1 tim penimbangan Ada Konten kreator 1 Terus Yang di rumah edukasi Itu ada 2 orang Yang support Ada Keuangan 1 Admin di bank sampahnya 1 Admin di Bagian sedekah sampahnya 1 Di lumbung pangan 2 Udah Wow BSD Mart 1 Jadi Sampah Ternyata Bisa mengusahilkan Apa Nilai ekonomi Dan menciptakan Lapangan kerja Yang Yang kita kira bahwa Bergelatakan Bau Orang bisa jijik Segala macam Ini justru menghasilkan Lapangan pekerjaan Luar biasa Ya Jadi saya kagum Karena memang Kalau kita lihat Di tengah Apalagi situasi Begini ya Pandemi Orang cari kerja Susah Yang kerja Bahkan di PHK Anda menciptakan ini Nah Sekarang Setelah berjalan Sudah Ini dong Apa artinya Untuk Apa Jajan dan segala macam Udah cukup lah ya Ya insya Allah Tapi tadinya Kepikiran gak sih Kepikiran gak sih Bakal Bakal Begini Bakal sukses gini Atau Gimana tadi awalnya Ragu Atau gimana Gitu gak Ya untuk awal mungkin Ragu sih Enggak ya Tapi Ya pasti ada Permasalahan-permasalahan Yang buat kita Sedikit Semangatnya naik turun Gitu kan Ya kita coba Untuk Niatkan Sebagai amal jariah Kalau kata Gurunya Penaseh Sebagai amal jariah Kalau boleh dibuka-bukaan Penghasilan per bulan Udah sampai berapa Bang Sampah Kita margin Dari penimbang itu Enggak Apa ya Keuntungan ya Sekitar Tiga jutaan lah Gak banyak Kalau margin Dari setiap Pertimbangan Tapi itu juga Menyebar untuk Yang lainnya juga kan Untuk Masyarakat Sebagai nasabah Segala macam Wah luar Itu kan Sekali timbangan Nah Sampai hari ini Ada gak Pemerintah yang Coba Menyonding Atau apa Gak ada Kalau pemerintah Kita Ada support Dari Anggota dewan ya Di komisi 2 Siapa Kang Nur Agis Saulia Oh Kemarin orangnya Udah baru-baru ngomel sama saya Itu sekaligus Sebagai penasihat dan Inisiator Bang Sampah Agis itu Iya kebetulan Di anggota dewan itu Bagian penanganan Perda Persampahan Iya Nah Sekarang Kalau kita lihat Dengan Dengan Apa namanya Dengan Masyarakat yang sudah Mulai Bergerak Nah bagaimana Kedepan kemudian Bisa Menularkan Kesadaran masyarakat Selain program itu Ada gak upaya lain Yang bisa Kemudian Membuat Bang Sampah Digital Menjadi wabah Begitu ya Di masyarakat Sehingga Bahwa sampah Itu yang dianggap Sepele Bahkan Orang tidak Dianggap tidak bernilai Begitu ya Ternyata bernilai Nah bagaimana Kedepan untuk Bisa Menjelaskan ini Kepada masyarakat Kita mencoba Untuk kerjasama Dengan kelurahan Kita Pembentukan titik baru Di setiap RW Kita coba gandeng Kelurahan Untuk mempermudah Itu kan Ya Kalau istilahnya Mau wajibkan lah Setiap RW Untuk membentuk Bang Sampah Betul Oke Saya Apa ya Sampai Bingung mau nanya apa Karena kan Gak kepikiran Jujur saya Gak kepikiran Kepikiran Pertanyaan terakhir mungkin Kalau saya boleh Karena Banyak yang kita ceritakan Yang saya ingin tanyakan Dan saya yakin Banyak yang ingin Ceritakan Tapi waktu kita terbatas Nanti kita bisa ngobrol lagi Siap Pertanyaan terakhirnya Kalau melihat Kondisi Katakanlah Kota Serang Kabupaten Serang Kota Cedulon Terima kasih Daerah lainnya Dan sampah adalah Bagian permasalahan perkotaan Yang terjadi dimana-mana Artinya Sebetulnya Apa yang dilakukan Kedepan Sangat prospektif Atau Menjadi bagian Yang bisa Menurut Iad ya Bisa dikembangkan Sebagai salah satu Ekonomi kreatif Yang Menurut saya ini baru loh Artinya kalau di beberapa daerah Mungkin ada Soal pengelolaan sampah Dan sebagainya Dengan Biaya investasi tinggi Dan sebagainya Ini Pemuda Dengan beberapa orang Bergerak ke masyarakat Red prospektif ke depan Bahwa ini bagian Apa ini termasuk bagian dari Ekonomi kreatif Menurut Iad Yang bisa dikembangkan Ya perlu Sangat perlu Prospeknya Sangat bagus Karena Sampah ini Tiap hari Produksi Gak akan ada Habisnya Selama Manusia masih Beraktifitas Bahkan naik ya Meningkatnya Pasti bakal naik Dengan pertambahan Penduduk Kita Mencanangkan Untuk Berkembang Di seluruh Banten Di Setiap Kabupaten Dan kotanya Gitu kan Di setiap RW nya Kita coba bentuk Bang sampah Dan Harapan kita Nanti apalagi Setelah aplikasi Muncul gitu kan Setelah aplikasi Launching Harapannya Nanti untuk Bisa mempermudah Masyarakat Untuk Berkolaborasi Bersama kita Harapannya Juga kita Nanti jadi Apa ya Pengelola Sampah Terbesarlah Di Banten Wah Gagak Jadi nanti Gak perlu lagi Kan kemarin kan Waktu TPS Apa Cilowong Ambul Longsor Itu kan Orang susah Cari pembuangan Sampah Nanti 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 Gak perlu bingung Ketika ini Sudah berjalan Benar Karena sampah Sudah diselesaikan Dari rumah Masing-masing Optimis Optimis Harus Luar biasa Ini luar biasa Kalau pemuda Semua seperti ini Luar biasa Sepertinya nanti Gak perlu TPS lagi Gak perlu ya Harapan sih Nanti bisa Zero waste lah Wah Jadi nol sampah Di kota Serang Iya Dan masyarakat Gak perlu lagi Bingung nyari kerja Begitu ya Artinya begini Ada Ada prospek ekonomi Yang bisa Dicari di sekitar Benar Kita Gitu Iya Ada lagi gak Masih pemalu Kayaknya nih Udah CEO Masih pemalu nih Tapi pemikirannya keren Gitu Iya harapannya sih Untuk seluruh Warga Kota Serang Kabupaten Dan Kota Cilegon Termasuk yang lainnya Bantuan Kalau untuk ke Lebak Pandeglang Sama Tangerang Kita masih belum bisa Menjangkau lah ya Untuk tiga Wilayah inilah gitu Mudah-mudahan Bisa ikut Kontribusi Untuk mengurangi Sampah dari rumah Karena Setelah sampah dipilah Itu bukan jadi Sampah lagi Tapi jadi bahan baku Yang punya nilai ekonomi Yang punya nilai ekonomi Dan menguntungkan ya Pasti Menguntungkan semua pihak Oke Luar biasa Saya dapat banyak ilmu nih Dari anak-anak muda Seperti Iad Dan kita tentu berharap Bahwa Kreativitas Inovasi Dari generasi muda Bisa muncul Begitu Sehingga Tentu Bukan hanya Apa namanya Kita bisa bersaing Dengan yang lain Soal bersaing Ekonomi global Tapi Apa Membangun ekonomi Secara mandiri Adalah salah satu Kesuksesan sebuah bangsa Itu kan ini ya Benar Oke terima kasih Luar biasa Hari ini Wawancara saya dengan Iadulo CEO Bank Sampah Digital Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bersambung Terima kasih telah menonton!